Kita ke informasi selanjutnya, insiden kesalahpahaman pas Pampres menarik paksa Bupati Bengkulu Utara saat Presiden Jokowi Dodo menyambangi Kabupaten Bengkulu Utara dimaknai sang Bupati sebagai momentum kebangkitan daerahnya dari ketertinggalan. Bupati Bengkulu Utara berjanji untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur serta perputaran roda ekonomi di semua lini akan dioptimalkan. Insiden ditariknya Bupati Bengkulu Utara oleh pas Pampres beberapa waktu lalu menurut sang Bupati, jadi Presiden memberikan atensi dan arahan direktif untuk segera membangun dan membuka akses di wilayahnya. Setelah akses terbuka, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan mengembangkan potensi daerah dimana 76% masyarakatnya hidup dari sektor pertanian. Dengan kunjungan Pak Presiden, langsung beliau menyampaikan direktif bahwa posisinya akan dibangun tahun ini dengan pelapon yang cukup signifikan. Di atas 100 miliar tentunya menjadi pasar tradisional modern atau PTM yang nantinya akan menjadi ikon di Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah merujuk dari masukan-masukan Kementerian PU, kearifan lokalnya tetap ditonjolkan. Terima kasih telah menonton!